Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua siswa kelas 9 SMP Budi Mulia 2 Jumpa kembali di channel SMP Budi Mulia 2 Kali ini bersama saya Misumi Panjaitan dalam pelajaran Life Skill Anak-anakku semua pada pertemuan yang lalu kita sudah banyak sekali membahas tentang goal setting, kegunaannya dan juga bagaimana cara kita membuat goal setting dalam hidup kita Nah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang realistic goals Apa sih pengertian dari realistic goal anak-anakku semua? Apa sih yang ada di dalam benak kalian tentang realistic goals? Jadi kita dalam menentukan sebuah target atau sebuah tujuan kita harus realistis Apa dan bagaimana sih realistis goal itu? Kalian bisa simak powerpoint yang saya sampaikan berikut ini Tema kali ini adalah realistic goals Pengertian dari realistic goals adalah Menyesuaikan target dengan kenyataan yang ada pada dirinya Pengertian yang kedua yaitu Berusaha untuk lebih progresif Dengan memahami keterbatasan yang ada pada diri sendiri Selanjutnya adalah mengapa dalam menentukan goals Anda harus realistis Alasan yang pertama adalah agar dapat memahami kendala internal maupun eksternal Kemudian agar lebih mengerti keterbatasan diri sendiri Memberi vibrasi positif untuk diri agar lebih maju dan sukses Serta mampu mengatasi berbagai kendala tersebut dengan bijaksana Berikut ini adalah contoh aplikasi realistik dalam penentuan goal setting Ada seorang anak yang bernama Bondan Ia adalah seorang anak putra tunggal dari dokter spesialis kandungan Ia ingin menjadi seorang dokter seperti ayahnya Namun nilai IPA yang Bondan miliki Masih jauh dari standar pencapaian untuk syarat masuk di fakultas kedokteran Di sisi lain ia unggul dalam pelajaran matematika Dan selalu mendapatkan nilai 90 dalam setiap ujiannya Dalam hal ini Bondan harus realistis dengan kondisi dirinya Lalu seorang psikolog memberinya saran Saran yang diberikan oleh psikolog tersebut agar Bondan masuk di jurusan statistika Itu lebih sesuai dengan keunggulan dirinya yaitu dalam bidang matematika Kesimpulan dari kisah Bondan tersebut adalah Jika Anda gagal dengan goals yang awal yang Anda rencanakan Maka langkah selanjutnya adalah membatalkan goals yang dulu sudah Anda inginkan Lalu buatlah goals yang baru Goals yang baru yang lebih realistis Semuanya demikian tadi yang sudah Misumi sampaikan melalui PowerPoint Realistic Goals Kemudian selanjutnya Misumi akan menutup pelajaran pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai bertemu pada video selanjutnya dalam pelajaran life skill kelas 9 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton